Berbicara, setiap kekurangan pasti ada kelebihan tidak lepas dari hewan kesayangan kami, yaitu abon. Terima kasih telah menonton! Abon tumbuh berkembang dengan kondisi seadanya, sejak kecil ditinggal oleh ibunya di depan rumah. Dan kisah abon banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan, ditinggalkan dengan beberapa kekurangan, bahkan saat itu abon kecil matanya hampir lepas dan kondisinya berdarah-darah. Tapi dari kekurangan tersebut, kami bisa mempelajari bahwa ketika ada kekurangan, abon ini tumbuh dengan fokus tetap ceria, tetap menjadi kucing yang enerjik, tetap menjadi kucing yang sangat manja, sehingga abon ini benar-benar tumbuh dengan baik. Sehingga secara ukuran abon jauh lebih besar dari yang lainnya. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari kisah abon? Dalam setiap kekurangan, rekan-rekan, pasti ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa melihat kelebihan yang telah diberikan? Atau, selama ini kita hanya melihat kekurangan? Jawabannya, tiga hal yang harus dilihat dari kondisi tersebut. Yang pertama adalah bersyukur. Bagaimana kita melihat atau mensyukuri apa-apa saja yang sudah diberikan Tuhan kepada diri kita. Yang kedua adalah, bagaimana memaksimalkannya. Bagaimana mengoptimalkan setiap anugerah yang sudah diberikan. Dan yang ketiga adalah kebermanfaatan. Ingat, wujud dari ilmu adalah bukti nyata dari sebuah karya. Dan fungsi dari kebahagiaan atau fungsi dari hasil dari bersyukur kita adalah kebermanfaatan. Untuk itu, yuk kita lakukan hal ini. Dari kekurangan menjadi sebuah rasa syukur, sehingga kita bisa melahirkan sebuah karya. Berankan sekalian, sebuah ilmu tidak akan menjadi sebuah bentuk nyata tanpa adanya bukti nyata, yaitu sebuah karya. Mari berkarya. Terima kasih.